Intro Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak batas usia Capres-Cawapres maksimal 70 tahun. Prabowo Subianto merasa aneh dengan kegatan yang dilayangkan tersebut. Bakal calon presiden yang diusun Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan uji materi terkait batas maksimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Prabowo Subianto merasa aneh dengan gugatan yang dilayangkan tersebut. Saya merasa aneh ya, kalau begini selalu muda, kalau begitu selalu tua, kumaha. Jadi kalau nggak cocok, dicari-cari. Demokrasi ya demokrasilah. Menurut Prabowo Subianto, dengan ditolaknya gugatan itu, demokrasi akan tetap berjalan dengan baik. Ia membiarkan rakyat yang memilih. Sebelumnya, ada dua gugatan uji materi terhadap pasal 169 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait batas maksimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Permohonan tersebut datang dari Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, sementara lainnya dari Advokat Rudi Hartono. Mereka meminta agar batas usia maksimal calon presiden dan calon wakil presiden 70 tahun. Demikian laporan Raisa Oktaviani dan Budi Wirotomo, Garuda TV. Pemirsa untuk mengetahui lebih jauh mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan batas usia capres 70 tahun, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Serias Politika Strategis, Bapak Agung Baskora melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Oke Pak Agung, terima kasih banyak sudah berkenan untuk bergabung bersama kami dalam diskusi di laporan 8 pagi. Siap Pak Westy. Oke Pak Agung terkait dengan putusan MK kemarin. Bagaimana Pak Agung melihat hasil dari putusan 102 terkait putusan batas minimum usia capres 70 tahun? Silakan Mas Agung. Ya, pertama ini putusan yang memang sudah diprediksi ya, karena sebelumnya sudah ada arah pahan untuk memberikan kebebasan kepada siapapun yang berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman baik sebagai pejabat negara ataupun sedang menjabat sebagai kepala daerah. Jadi, ini bukan putusan yang mengagetkan, karena memang punya nafas yang sama untuk membebaskan semua pihak supaya bisa terlibat dalam kontestasi. Pertama, secara internal akhirnya berujung pada ini bisa mengopohkan soliditas di Koalisi Indonesia Maju atau KIM agar bisa lebih fokus dalam mencapreskan dan mencawapreskan Prabowo Gibran. Yang kedua secara eksternal, ini bisa juga dibaca bahwa publik hari ini diberi keleluah saat melihat bahwa kompetisi pilpres ini harus bisa dilakonkan oleh siapapun. Tidak ada batasan usia, karena ini kan semacam hak asasi orang untuk bisa berpoliti, berserikat sebagaimana undang-undang dasar kita sudah mengaturnya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana putusan ini bisa dihormati oleh semua pihak karena ini sifatnya final dan mengikat. Jadi, jangan sampai ada arahan untuk tidak menindakkan ini secara segera, karena memang kan pendaftaran akan ditutup tanggal 25 Oktober. Saya kira aturan-aturan yang meliputi itu harus sudah siap dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti artinya untuk hal ini sebetulnya bukan kewenangan dari MK seperti itu ya, Mas Agung? Iya, kewenangan atau tidak saya tidak masuk ke sana, tapi yang jelas putusan sudah dibuat. Ya, pun jika ada pro kontra, kita sudah juga tahu akan ada mahkamah kehormatan yang dibentuk ya untuk menindakkan jutri ini, tapi saya akan masuk pada wilayah di mana putusan ini mesti dihormati karena memang punya kekuatan final dan mengikat, sehingga tidak mengganggu kompetisi yang akan segera kita mulai seperti. Dan memang tidak bisa dihindari gugatan maupun arahan kemarin ada sidang di MK itu tidak bisa dilepaskan dari adatnya tendensi politis ya, Mbak ya. Karena memang sangat terlihat sekali ya, usianya maksimal 70 tahun, tidak ada arahan pernah terlibat pelanggaran HAM ya. Itu semacam, setelah saya ya tidak bisa diakui ada muatan-muatan politis di dalamnya gitu. Yang kedua juga, ini bisa dibaca bahwa secara sosiologis bisa memberikan pesan kepada masyarakat bahwa putusan MK kemarin memang memberi kesempatan kepada semuanya gitu ya untuk terlibat kontestasi politik ataupun pilpres ya. Jadi tidak ada batasan usia, karena usia ini kan jadi relatif ya kalau dibatasi. Sementara kita punya hak memilih dan dipilih sejak usia 17 tahun dan 21 tahun gitu. Jadi ya sudah, sudah cukup usianya dalam konteks itu ya sudah, dia terbebas untuk mengikuti event napalpon. Jadi putusan tadi punya arahan sosiologis seperti itu. Nah yang ketiga memang ada arahan secara historis, ini bisa menjadi catatan sejarah bagi politik hukum kita bahwa siapapun punya kesempatan untuk berkontestasi asal memang dia memiliki kemampuan dan pengalaman. Dan ini memang akan diikuti juga bahwa siapapun yang akan terlibat dalam pilpres nanti akan mengikuti tes kesehatan ya mbak ya. Jadi arahan usia itu dibatasi ataupun tidak dibatasi sebenarnya menjadi kurang relevan. Karena kita punya tes kesehatan yang itu memang gila tukakan cara kredibel ya oleh RSPAD. Oke, Pak Agung dari pandangan Anda terkait dengan kemarin putusan MK kemarin itu ada yang namanya instruksi keberatan itu dengan konflik of interest. Hakim Ketua merupakan paman dari Cawapres, Gibran Takau Bungi Raka. Bagaimana Pak Agung melihat hal tersebut keputusan MK kemarin dan ini membuat banyak publik juga bertanya-tanya seperti itu? Betul. Memang ada tendensi konflik of interest karena Ketua MK Nwarusman memang pamannya Gibran. Tapi ini sudah di-up dengan hadirnya Mahkamah Kehormatan ya. Yang di dalamnya ada Pak Jimli Ashidiki. Yang kita tahu reputasinya luar biasa gitu. Jadi saya lebih kepada menyerahkan mekanisme yang memang sudah berjalan dihormati ya. Kita lalui karena ini bagian cara kita berdemokrasi, cara kita bernegara ya. Semuanya harus ada konstitusinya gitu. Jadi kita hormati aturan main itu, kalau kan atau tidak ya kita juga harus taati ya Mbak ya. Jadi kalau saya lebih kepada ya ikuti aturan main saja lah gitu. Kita aturan main dan dalam berapa waktu ke depan, hari ke depan, maaf. Oke. Jadi kita lebih mengikuti aturan yang sudah ditetapkan seperti itu ya Pak Agung ya. Penaftaran KPU ini kan juga subsist supaya tidak ada gejolak ataupun instabilitas yang tidak kita inginkan mengembuka seperti itu. Oke. Pak Agung bagaimana Anda melihat marwah dari Mahkamah Konstitusi kalau sidangnya yang pertama itu adalah batas minimum cawapres terkait dan juga ditambah dengan kepala daerah. Harus berpengalaman dengan kepala daerah. Dan kemarin itu adalah menolaknya seluruh putusan terkait dengan batas usia cawapres 70 tahun dengan beserta tidak melanggar HAM dan juga tidak mencalonkan diri lebih dari dua kali. Bagaimana Mas Agung melihat hal tersebut? Apakah hal itu dapat mengembalikan kredibilitas dari para cawapres atau seperti apa? Ya putusan kemarin itu memang saya kira ditanggapi pro kontra ya Mbak ya. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak sepakat gitu. Tapi yang jelas apapun putusan yang memang dibuat oleh MK ya lagi-lagi saya akan menyampaikan kita harus menghormati itu karena sifatnya final dan mengikat. Walaupun ada kekurangan ya kita akan lalui mekanisme di mana nanti Mahkamah Kehormatan akan menilai bagaimana kredibilitas para-para hakim MK ini membuat keputusan seperti itu. Nah yang jelas sebenarnya adalah bagaimana publik yang hari ini menyikapi atau mengamati proses sidang MK ataupun putusannya yang sudah berkulit itu bisa dewasa ya. Karena memang kan suka atau tidak proses ini terus kepercayaan ya tanpa kita sadari sudah masuk pada masa-masa akhir ya untuk kemungkinan 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 kemungkinan. Kedua sebenarnya yang paling krusial adalah bagaimana kemudian publik juga turut mengawal ya jalannya proses pemilu ini supaya tidak ada hal-hal yang kurang tepat terjadi ya. Tidak ada kekurangan tidak ada pelanggaran baik yang dilakukan oleh kandidat peserta dalam konteks ini tim suksesnya relawannya kemudian penyelenggara juga. Jadi ya kita sama-sama mengawal ini supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tengkat waktu yang sudah kita sepakati. Jadi dalam konteks ini saya melihat maruah ataupun kehormatan MK akan terus terjaga bila kita juga terlibat untuk mengawal MK dan putusannya bersama-sama ya. Menghormati keputusan dan arahan yang sudah diambil oleh institusi mutama konstitusi ini. Seperti itu Mbak. Oke jadi menurut pandangan Anda dengan sebetulnya bisa terjaga kredibilitasnya asal kita mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh MK seperti itu ya Mas Agung ya. Baik Mas Agung terima kasih banyak telah berkenan untuk berdiskusi di pagi hari ini bersama kami di laporan 8 pagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Agung selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.